Pemirsa lima lagi korban longsor di area pelatihan milik PT Freeport Indonesia di Timika, Papua ditemukan tewas. Ya, dengan demikian hingga saat ini sudah 14 orang ditemukan tewas dan 19 orang luka-luka. Menurut Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Daisy Damayanti, dua korban tewas yang baru ditemukan diantaranya bernama Aris Tikupasang dan Victoria Sanger. Tim penyelamat telah mengevakuasi lima jenazah korban dari reruntuhan terowongan di lokasi insiden Big Gosson. Diperkirakan masih ada 14 pekerja yang terkubur dalam reruntuhan terowongan pelatihan. Lowongan di area pelatihan PT Freeport terjadi pada selasa pekan lalu. Saat itu diperkirakan ada 38 orang yang sedang mengikuti pelatihan.